Jadi ternyata lima masalah ini salah satunya adalah korupsi, kemudian ada pengangguran, kesencangan antara kaya dan miskin, dan kemudian ada kesencangan antara wilayah dan masalah pertumbuhan ekonomi dan presiden. Tentu tidak bisa sendirian menghadapi persoalan ini atau menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi bangsa ini dengan sendiri. Perlu ada kerjasama dan dukungan semua pihak untuk mencari solusi terbaik bagi masalah-masalah bangsa kita. Tentu saja, dan kita harapkan solusi-solusi masalah bangsa dan kepemimpinan yang tegas bisa membawa bangsa Indonesia ke arah yang lebih baik. Dan memirsa ke informasi lainnya, pro dan kontra mengenai pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga terus bergulir. Pemerintah dan Kejaksaan Agung telah memberikan sinyal terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana narkoba. Iya, pertimbangan diplomatik dikhawatirkan menjadi faktor penghambat pelaksanaan eksekusi. Namun, Komisi 2 DPR RI optimis bahwa pelaksanaan eksekusi tidak akan mengganggu hubungan diplomatik antar negara. Pro dan kontra mengenai pelaksanaan eksekusi mati jilid ketiga terus bergulir. Pemerintah dan Kejaksaan Agung telah memberikan sinyal terkait pelaksanaan hukuman mati terhadap para terpidana narkoba. Pertimbangan diplomatik dikhawatirkan menjadi faktor penghambat pelaksanaan eksekusi. Namun, Komisi 3 DPR RI optimis pelaksanaan eksekusi tak akan mengganggu hubungan diplomatik antar negara. Ditemui di Gedung Nusantara 1 Komplek Parlemen Senayan, Jakarta, Wakil Ketua Komisi 3 DPR RI, Mulfahri Hidayat menyatakan, siapapun hendaknya menghormati kedaulatan hukum Indonesia, termasuk pelaksanaan eksekusi mati jilid tiga yang direncanakan akan dilaksanakan selepas Ramadan mendatang. Diketahui bahwa beredar 16 nama terpidana mati yang masuk ke dalam daftar eksekusi jilid ketiga, beberapa diantaranya berasal dari Afrika dan Tiongkok. Mulfahri menegaskan pemerintah hendaknya tak terpengaruh terhadap adanya kemungkinan desakan dan intimidasi dari negara luar. Siapapun harus menghormati kedaulatan hukum kita, pelaksanaan eksekusi, baik atau termasuk eksekusi hukuman mati merupakan bagian dari upaya kita untuk menegakkan kedaulatan hukum kita. Semua negara yang ada di muka bumi ini harus menghormati apa yang sudah menjadi keputusan peradilan di negeri ini. Hal senada juga disampaikan anggota Komisi 3 DPR RI, Arsulsani. Menurutnya pelaksanaan eksekusi mati di Indonesia tentunya telah melewati proses dan tahapan-tahapan yang telah ditentukan dan sesuai dengan aturan diplomatik yang berlaku secara internasional. Sehingga tak akan mengganggu hubungan bilateral maupun multilateral Indonesia. Ketika yang mau dieksekusi itu adalah warga negara dari sebuah negara yang tidak mempunyai hubungan diplomatik, maka pemberitahuan konsuler itu harus ditujukan di mana atau ke mana. Nah soal itu pun saya yakin ya ini di dalam aturan-aturan diplomatik yang berlaku secara internasional itu juga sudah ada aturannya.